Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu 15 Februari 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak akan turun hujan dan akan berawan secara merata. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di 20 daerah, diantaranya Bangkalan, Batu, Boconegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasurwan, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasurwan, Kota Probolinggo, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Sidoarjo, dan Sumenep. Lalu hujan sedang akan mengguyur Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kota Kediri, Lamongan, Sampang, dan Situbondo. Sementara daerah lainnya yang tidak disebutkan akan turun hujan ringan secara merata. Pada malam hari tersisa wilayah Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Sampang saja yang masih dilanda hujan petir. Sedangkan 18 daerah akan turun hujan ringan termasuk Bangkalan, Batu, Boconegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasurwan, Kota Mojokerto, Kota Pasurwan, Lamongan, Lumajang, Pamekasan, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, dan Tuban. Mayoritas wilayah lainnya akan diselimuti awan tebal. Pada dini hari hanya wilayah Sumenep saja yang masih turun hujan ringan. Wilayah lainnya di Jawa Timur akan bervariasi mulai berawan hingga berawan tebal. Untuk kota Surabaya BMKG memprediksi akan berawan di pagi hari dan dilanda hujan petir di siang hari. Pada malam hari akan turun hujan ringan dan pada dini hari akan diselimuti awan tebal. Suhu Surabaya hari ini berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban 75 hingga 95 persen. Sekian informasi berakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu 15 Februari 2023. Terima kasih dan selamat beraktifitas.